Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mount sebuah partisi yang tipenya adalah Microsoft LDM Data Nah disini biasanya akan terjadi jika kalian melakukan partisi di dalam Windows dan kalian menggunakan 2 drive ataupun lebih Oke contoh yang pertama disini yang saya gunakan adalah 2 drive yaitu yang pertama adalah SSD Samsung 970 EVO dan 1 buah harddisk dari Seagate Nah di laptop yang saya gunakan saat ini untuk OS Linuxnya ada di SSD Samsung 970 EVO disini, nah dan juga Windowsnya ada disini Nah untuk 1 buah drive seperti ini, kalian tidak memerlukan sebuah tool untuk melakukan mounting terhadap disk kalian Nah untuk 1 buah disk yang sama ataupun 1 buah drive ataupun SSD harddisk yang sama, kalian tidak perlu menggunakan sebuah tool lagi Jadi kalian bisa langsung mount dengan klik disini, mount selected partition disini Tapi jika kalian menggunakan 2 buah harddisk dan harddisk yang kalian gunakan disini kalian partisi di dalam Windows Biasanya dia tidak akan bisa di mount di Linux kalian Nah problemnya seperti ini, oke kita akan coba disini agar kalian tahu perbedaannya Nah disini drive-nya atau harddisk-nya adalah di device devsda3 Jadi jika kita ikin mount, kita akan membuat directory dulu Contohnya seperti ini mkdir, sudo, sudo mkdir atau make directory Kemudian kalian masuk ke tempat penyimpanannya Biasanya akan dimasukkan di media, kemudian nama foldernya Contohnya seperti drive 1 seperti ini Nah ini akan membuat sebuah mount point atau sebuah folder untuk mount drive kalian Nah disini yang sudah saya buat adalah Kalian bisa ketikan seperti itu Ataupun drive win belakangnya Karena disini saya sudah buat Kita bisa cek foldernya disini dengan cara menekan Kemudian nll ataupun long listing Kemudian slash media seperti ini Kemudian enter Nah disini sudah ada drive windows yang sudah saya ganti Usernya ke nomersi bukan di root lagi Untuk mengganti usernya sebenarnya cukup mudah Kalian tinggal tekan komen seperti ini Yaitu sudo chown atau chown Kemudian pasti nama username kalian Disini username saya adalah xnomersi Kemudian seperti ini Kemudian tambahkan tik 2 lagi Kemudian xnomersi lagi Selanjutnya kalian masukkan nama mount point kalian Atau tempatnya Yaitu di slash media slash drive win disini Yang sudah saya buat seperti ini Kemudian tekan enter Dan kalian masukkan passwordnya seperti ini Kemudian kita lihat lagi di long listing media Dia sudah akan berganti ke nomersi Karena memang sebenarnya sudah saya ganti ke nomersi Oke untuk mountingnya disini Kalian bisa lihat disini ada Device nya di devsda3 Untuk mounting kalian bisa tekan sudo mount Kemudian slash devsda3 Kemudian spasi Kemudian selanjutnya slash media Slash drive windows seperti ini Nah akan tapi karena ini adalah microsoft ldm data Ataupun ldm data partition Dia tidak akan bisa dimount Karena dia tidak tahu spesifiknya ada di berapa Jadi kita membutuhkan sebuah tool lagi Jika kalian ingin mount yang disini Kalian bisa tekan tombol disini Ataupun kalian bisa mengetikan sama komennya seperti ini Kan tapi kalian tinggal ganti yang di depan sini Nah yang di depan sini kalian masukkan drive nya Yang ada disini device nya Oke untuk mount drive dari ldm data disini Kalian bisa menggunakan ldm tool Nah disini namanya adalah ldm metadata Jadi kita download toolnya Cara instalasi dan downloadingnya disini adalah Kalian tinggal ketikan script seperti ini Yaitu sudo apt Nah apt disini adalah sebuah package manager Dari debian base system Ataupun yang biasa digunakan di ubuntu Linux Mint, Papo OS Dan debian itu sendiri Yaitu debian 11 mungkin sekarang Ataupun 12 Dan untuk arch linux Kalian bisa tekan di pacman Kalau saya tidak salah Untuk package manager nya dan yang lainnya Kalian tinggal ganti untuk apt disini Dengan package manager kalian Oke disini karena kita menggunakan Linux Mint Jadi kita akan menggunakan apt Oke disini komennya adalah Sudo apt install ldm tool Seperti ini Kemudian kita tekan enter Dia akan membaca untuk instalasinya Kita tekan Y seperti ini Seperti biasa Oke setelah selesai seperti ini Nah disini ada juga cara kalian mempercepatnya Untuk instalasinya Sudo apt install ldm tool Kemudian slash y Disini kalian tidak perlu mengetikan Y lagi seperti ini Saat melakukan instalasi Oke untuk mount nya disini adalah Kita tinggal mengetikan Sudo ldm tool Kemudian create all Seperti ini Kalian tekan enter Setelah itu Nah disini akan ada muncul Notifikasi seperti ini Yaitu ldm volume 1 Dan volume 2 Dan dia sudah bisa dimount disini Kita lihat di explore kalian Nah disini ada dua Yaitu data dan multimedia Yang ada disini Nah akan tetapi dengan cara ini Biasanya dia tidak akan otomatis Untuk melakukan mounting Setelah kalian melakukan restart Ada beberapa cara yang sebenarnya disini Agar dia bisa langsung berjalan Setelah kalian restart Untuk tool dari ldm disini berjalan Yang pertama kalian bisa menggunakan Pembuatan rc.local Yang kedua kalian bisa menggunakan Di startup nya Oke disini saya akan coba Untuk buat di rc.local nya Karena disini biasanya Tidak akan bisa mount Setelah kita restart Oke kita akan coba buat Di rc.local disini Oke untuk pembuatan rc.local nya Disini kalian bisa ketikan Sudo Kemudian Nama text editor nya Karena disini saya biasanya Menggunakan jedit Saya akan menggunakan jedit Jedit seperti ini Kemudian slash etc Kemudian rc.local Seperti ini Kita coba Kemudian tekan enter Nah disini akan membuka Sebuah text editor Yaitu jedit Nah untuk base nya Disini kalian bisa isikan Pagar Tanda seru ke bawah Kemudian slash Bin Slash bash Seperti ini Kemudian kalian tekan enter Untuk di source keduanya Yaitu bisa kalian Masukkan ldm Tool Create all Seperti ini Selanjutnya kalian tekan lagi Disini untuk enter nya Dia akan masuk ke baris ketiga Yaitu kalian tekan Exit 0 Exit 0 Disini Kemudian kalian bisa Klik save Seperti ini Oke Kemudian kita close Oke setelah selesai disini Membuat file rc.local nya Kita pastikan dulu Apakah file disini Akan berjalan Dan tidak akan mengalami Crash Ataupun error Terhadap sistem kita Caranya adalah gampang Kalian tekan saja Panah di atas disini Nah disini karena ada G edit ini sebenarnya komen yang Sebelumnya Nah disini kita ganti G edit nya Dengan ch mode Atau ch mode Plus x Seperti ini Oke setelah selesai Seperti ini Setelah selesai kalian ketikan Seperti ini Kalian tekan enter Nah jika tidak ada error Seperti ini Kalian bisa coba Untuk restart Laptop atau pc kalian Oke disini Saya akan restart dulu Untuk laptop yang saya gunakan Dan saya akan masuk Ke linux min lagi Oke disini Laptop yang saya gunakan Dengan linux min nya sudah Restart Jadi kita bisa Coba buka lagi Untuk foldernya Nah disini Sudah otomatis Untuk mount Yaitu data Dan juga Multimedia nya Dengan cara Menggunakan RC.local Ada juga Cara keduanya Yaitu Menggunakan Fast Startup Karena disini Memang RC.local nya Sudah bisa kita gunakan Jadi kita tidak perlu Menggunakan Fast Startup Disini Untuk melakukan Atau Mounting Dua drive disini Ataupun Dis2 nya Yang ada di hard disk Untuk kita mount Kan tapi Apakah ini Executable Atau tidak Saya belum Coba disini Coba kita Copy file Cyberpunk nya Disini Masukkan di data Apakah dia bisa Untuk edit Nah benar Disini sudah bisa Untuk edit Dan juga Write nya Oke kita Lihat dulu Di disk Disini Nah disini Sudah Mount Dia mount nya Di media No mercy Multimedia Kita bisa Lihat di Terminal disini Memastikan Apakah Ini Executable Atau tidak Untuk di drive Yang ini Oke kita Masuk di LL Kemudian Slash Media Slash X no mercy Untuk username saya Oke disini Kalian bisa Lihat untuk Data dan Multimedia Disini Untuk Drive nya Disini Bisa di Read Write Dan juga Di execute Jadi kita bisa Menyimpan data Dan juga Menghapus data Dan juga Execute datanya Dengan Menggunakan LMD tool Disini Dan untuk Mount drive Yang lain Selain LMD tool Disini Saya akan Buat videonya Nanti Berbeda Karena memang Di LMD tool Disini yang Sangat Susah Untuk kita Sebenarnya Jadi Untuk di Drive Yang menggunakan LMD metadata Disini Memang Membutuhkan Sebuah tool Yaitu LDM tool Maaf Saya Salah Menyebut Di LMD Tadi LDM tool Maksud saya Jadi kita Perlu Sebuah tool Tersebut Untuk Melakukan Mounting Terhadap Disk drive Kita Yang Partisinya Berbeda Seperti Ini Ataupun Yang Sudah Dipartisi Di Windows Agar Bisa Terdetek Di Linux Kita Oke Cukup Sekian Video Dari Saya Untuk Tutorial Kali Ini Cara Mount Drive Yang Menggunakan Partition Tipe Microsoft LDM Metadata Jika Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ataupun Kalian Bisa DM Di Instagram Saya I Hope You Enjoy It Thanks For Watching And Enjoy Your Day See You Next Time